Hal yang bisa kami lakukan, ini proses amda dikeluarkan oleh Pemkap itu tahun 2012. Betul, dengerin dulu. Dan tidak akan kami berpanjang atau tidak akan kami berikan amda itu lagi. Yang kedua, pemerintah daerah saya sudah minta ke kabar hukum. Tadi mungkin aku kawal oleh Kak Naci, oleh Kak Yudi, oleh teman-teman semuanya, akan membuat rekomendasi kepada Bapak Gubernur untuk mengutuk PT. Atasun. Saya bacakan ya, surat pernyataan dengan ingin saya bupati Karawang, Selikat Kuala Adana, menyetujui aspirasi masyarakat yang disampaikan secara terpukas bagi Tidak. Yang pertama, menolak kegiatan usaha pertambangan di Gunung Sirnalanggang yang dilakukan PT. Atasun. Yang kedua, bersama masyarakat bersedia menggugat SK Dinas Penanaman Modal, pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Jawa Barat, nomor 540 garis miring CAP.06 garis miring 10.1.06.2 garis miring DPMPTSP garis miring 2017 tentang persetujuan perpanjangan ke-1, Ijin usaha pertambangan operasi produksi atas nama PT. Atlasindo Utama. Yang ketiga, mendorong PT. Atlasindo Utama memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Karena yang saya tahu, kemarin diketahui dan juga kemarin berada teman-teman melakukan upaya-upaya, namun tentunya PT. Atlasindo mangkir dari seluruh janji-janjinya. Yang kelima, Pemerintah dan Pemerintah yang memberikan solusi kepada masyarakat sekitar pasca ditutupnya pertambangan. Yang kelima, PNK memastikan di tiga wilayah, Ciampel, Tegawaru, Pangkalan, tidak ada lagi aktivitas pertambangan dan aktivitas pertambangan. Dengan suara jurus pernyataan ini, saya setuju, dan di tanda tangan ini untuk menjadi sukses sikap pemerintah dan pribadi terkait pelestaraan umum hidup di wilayah hukum Kabupaten Karawang, sejumlah aspirasi masyarakat ini akan direalisasikan dalam waktu kurang 60 hari setelah surat ini di tanda tangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh